Tahukah kamu bahwa pernah suatu saat Habib Salim Asyatiri hendak dibunuh dengan cara ditabrak? Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Habib Salim tumbuh di lingkungan pencinta ilmu, berguru kepada para ulama hingga ke negeri Hijaz. Dan di tahun 1961, beliau kembali ke Hadromud untuk mengajar. Di kota Aden beliau memulai dakwanya di Hadromud. Saat itu, kota Aden dikuasai oleh Hizib Istiraki atau Partai Komunis. Melihat segala kezoliman yang terjadi, kegiatan dakwa dilarang dikala itu. Akan tetapi, Habib Salim tetap gigih berjuang menyebarkan dakwa. Hingga suatu saat, Habib Salim ditabrak oleh orang tak dikenal di perjalanan dakwanya hingga menyebabkan beberapa tulang kakinya patah. Tak hanya itu, Habib Salim juga pernah dipenjara selama 9 bulan lebih oleh komunis di Yaman. Di dalam sebuah sel yang tidak memiliki jendela dan pencahayaan. Kala itu, beliau beberapa kali dipindahkan dari penjara Sewun, lalu ke Mukalla, dan terakhir di kota Aden. Hingga di tahun 1990, Habib Salim kembali ke Darim dan memimpin rubat Darim yang selama Partai Komunis berkuasa, rubat tersebut ditutup. Momen ini sekaligus menandai berakhirnya Partai Komunis di Yaman dan runtuhnya kekuasaan mereka. Dan hingga sekarang, rubat Darim mencetak banyak ulama di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Beliau adalah ulama yang memiliki kemampuan menghafal yang kuat. Dan sosok yang dijuluki pemimpin para ulama ini wafat di Tanah Suci Mekah dan hingga sekarang namanya dikenal dan selalu dikenang oleh para pencintanya. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah ya. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, yuk share videonya. Terima kasih telah menonton!